Halo Dreaders Kembali lagi di Dread Dog Vlog Bersama gue Ayub John Oke Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini Biasanya Gue kasih challenge ke orang Tapi kali ini Gue minta temen-temen gue Challenge gue Melakukan berbagai kegiatan Yang berkenaan dengan Dread Dan juga rambut Di studio Dread Dog Oke kita langsung liat challenge yang dikasih orang-orang apa aja Let's go Oke jadi gue tadi Udah tanya Ke beberapa temen gue Gue udah tanya ke Leis Gue udah tanya ke Fira Talisa Gue udah tanya ke Rai Gue udah tanya ke Ade Putri Untuk minta mereka challenge gue Nah Challenge pertama Yang akan gue lakukan Dateng dari Leis Boleh lo cukurin orang Cukurin rambut orang Cukurin rambut orang Nah Disini udah ada Agung Gung Mau gak gue cukurin Boleh misalnya Oke Udah ada satu korban Dari challenge Yang dikasih oleh Leis Yaitu mencukur rambut orang Let's go Kita langsung ke Posisi Dan kita akan langsung aja mulai challenge nya Yakin? Ini Kalau masih mau berubah pikiran Dari sekarang Yakin deh Yakin? Oke Korban sudah yakin temen-temen Kita pasangin dulu Gini kan caranya Hehehe Pertama kali Oh my god Gue deg-degan loh Gue yang deg-degan loh Bukan lo ya Hehehe Kita pake hair clipper Temen-temen yang ukuran satu Hehehe Jadi maka 8 Oh 8 Yang mana sih yang ini Oh salah Kok mas tau ya? Gila lah Hehehe Oh iya iya Oh iya bener 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 Gini ya pasangnya Bener Wow Oke Sip Udah nyala Pake yang ini ya sisir Iya mas Kita pake sisir juga Biar rapih Buat yang penasaran nama hasilnya Lihat aja nanti gimana Oke Dan kita akan foto Kasih ke lace Hehehe Lihat aja entah Oke mantep 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 Hehehe Itu mah dari awal mas Oh salah Kirain kalo udah selesai pake ini Hehehe Hehehe Salah salah Yang ini? Oke Udah ya mas Oke 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 Ini totalnya 35 35 Boleh boleh debit Boleh debit Makasih banyak Pak Agung Baik Oke jadi challenge pertama udah selesai Cukur rambut Challenge accepted dan sudah dikerjakan Thank you lace Oke Next challenge kita udah ada dari KD Putri Dia minta gue untuk nge-gimbalin rambut orang lain Wow Oke Kita gimbal siapa? Gimbal extension atau gimbal orang? Ada yang mau digimbal disini? Gak ada yang mau Karena bentuk cukurannya aja udah gitu Kita cari ini aja Disitu ada si teteh Kita gimbal si teteh aja Halo teteh Digimbal ya? Iya Oke Mau si teteh mau digimbal Oke kita akan gimbal dia Kita langsung set up dulu Oke Nah sekarang kita udah bareng sama si teteh Halo teteh Dadah dadah dulu kamera Dadah Ya kita akan menggimbal rambut si teteh Oke sini dulu Yuk teteh boleh dilihat Sali 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 Nah Kita akan Polain dulu ya teteh Rambutnya Kita akan lihat bisa jadi berapa helai Kurang lebih sih gitu Bener ya kok? Bener ya kok? Sini kok bantuin kok Ih si teteh jarang ini ya? Keramas ya? Ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Oh gak gimbal? Challenge dari KD Putri Oke Oke Ntar dulu Oke Ini kita pisahin dulu Gobel jepit ya Biar gak susah Nanti kita bikin jadi kayak gini Ya Nih Oh dijepit Siap Biar gak masuk kesini kan Ya Tapi kalau miskotak ini ada kegedean Gobel dikit ya Oke maaf ya teteh Agak kepalanya dimain-mainin dulu Pake jarum nih Oke Ini yang Si angkanya ngadep ke muka lu Ini pake angka 12 ya teteh? 12 Penting sih katanya tau Oke Jadi kayak dikait-kaitin gitu ya? Iya Ini kan rada-rada pepet yang ini nih Tuh gak gue lanjutin Bisa gak? Yang gue jago juga ya Udah sering gak ya? Dia emang sering kecolok-colok gitu ya? Pasti Pasti kegores-gores jari-jari lu Wadaw Kayak main gitar ya Bos Wow Keras lah dikit-dikit mah Bisa Teteh sabar ya teteh Eh udah ya? Sorry sorry bengong Bengong teteh maaf Oke Jadi Kurang lebih Sudah jadi Seperti ini hasilnya Ya agak ngarapih lah dikit Gimana kok? Hasilnya kok? Mana? Agak ngarapih lah Namanya juga amatir Aman? Aman ya teteh? Aman ya teteh? Aman ya teteh? Seneng datanya juga Ya udah kalau seneng gak apa-apa Customer satisfaction yang pertama Mantap kalo gitu Suka ya suka ya Suka dia Oke kalo gitu challenge di Dread Sudah beres Sekarang kita langsung ke challenge berikutnya Challenge ketiga Challenge berikutnya ada dari Rai Raiputra Dia bilang Oke Dia pilih cuciin rambut Jadi gua akan mencucikan rambut orang Dan Sama Ada dari Letasya Dia vokalis band Rimba Dia juga minta cuciin rambut Oke disini sudah ada korban berikutnya Dari ke Dikdayaan Ayub John Opik Halo apa kabar? Baik 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 Gimana? Mau dicuciin rambutnya? Sama Yub John? Haha Oke Kita ada korban berikutnya Cuciin rambut Opik Let's go! Oke saya sudah siap untuk Mengkremasi 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 Opik Salah Dan disini sudah ada handuknya Kita langsung pasangka Oke Sip Let's go Masukkan Sekarang kita langsung kramasin Eh Salah Basahin dulu ya Salah dong temen-temen Apa lengket dong Endek Gimana sih Segini ya? Airnya segini bener? Atau? Enak banget kan? Tapi sumpah Pik Gue gak kebayang Harus kramasin Rambut se-tebel ini dan sepanjang ini Ini pertama kali Karena rambut gue gak pernah panjang juga anyway Ini kayak bukan rambut ya Ini iya Kayak apa dong? Madusha 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 Lo liat episode Dreaddog vlog yang Gue nanya-nanyain orang Episode pertama Mas Pernah punya Orang yang rambutnya Dread Kadang-kadang Kadang-kadang Lo temenannya jarang-jarang apa gimana? Punya temen rambutnya di gimbal? Kadang-kadang Oh Oke Keliatannya udah rata semua airnya Udah epic ya? Oh iya Sip Sekarang Tinggal shampoo Tinggal shampoo Nah Sekarang kita tinggal Kasih shampoo Tapi kalo mau liat lebih lengkapnya lagi Bisa cek di videonya Soul of the Red Dog Disitu Ada kejutan Oke Kejutan kamar mandi Oke Sekarang kita akan langsung kasih Shampoo Tengah Setelah Tengok Tengah Tengok 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 Eh oh coba bila yang profesionalï the professional heel Let the professional handle the professional hair Asykeaat, ini professional hair bro Belang Gak temen Emang Udah gue lagi aja Gue lagi aja Yuk Tinggal bilas nih Aman, bilas mah bisa Masuk pakai stuntman Bisa Masuk aja pakai stuntman bro Sorry dong, sorry dong Takut salah, takut salah. Dan ini tinggal dibilas. Tinggal dibilas dong. Oke. Ini yang penting sampai si busanya hilang semua. Si busanya hilang semua. Jadi udah gak keset lagi. Dampai gak keset lagi ya. Clownya itu ya berarti ya. Iya, iya. Naik kereta abu. Siapa hendak turun. Dung, dung, dung. Alright, alright, alright. Segar ya. Segar, segar, segar. Mau dicukur juga mas kalian? Boleh ini alis-alisnya. Berarti ini biar airnya jatuh dulu ya? Iya, airnya jatuh. Tarik gitu. Terset. Terset. Hah? Gak keren-keren, putus-putus. Putus-putus. Iya, iya, iya. Gimana nih sinyalnya? Berisik kan. Ada itu aja. Udah bersih belum sih? Pik, tadi gue keramaskan. Lumayan. Segar sih. Mana ya? Tadi karena ngaduk-ngaduknya tuh kayak. Iya. Oke. Lu suka, ini gak sih kalau pas lagi di. Berisik banget. Kalau pas lagi di keramasin gitu, lu suka. Satisfying banget. Satisfying. Suka merangsang. Merangsang pertumbuhan rambut. Merasa, Pak. Ya. Jadi biar lebih lebat. Biar lebih sehat. Lebih segar. Lebih lemah. Ya. Kiran saya udah keren. Kebali. Mana aja bapaknya tuh ini. Oke. Keliatannya sih udah kering, Pik. Wah iya ya. Segar ya. Aman ya. Dan emang rambut red harus kering banget kan? Harus kering dong. Biar dia gak masuk angin kepalanya. Biar tidak masuk. Angin. Angin, katakan padanya. Ya. 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 Sip. Pik, kalau gitu. Sudah selesai. Thank you. Thank you banget. Gila. Hari ini gua jadi penjaga Dreaddog Studio. Haaah. Beres juga challenge dari Rai dan rimba dari Letasya. Untuk mencuci rambut dan korban terakhir tadi ada OPIK. Selesai sudah semuanya. Oke Dreaders. Sekarang kita mau recap apa yang kita lakukan hari ini Tadi gue udah menyelesaikan 3 buah challenge Yang pertama dari Lace untuk cukur rambut Lalu yang kedua dari KD Putri untuk ngegimbalin rambut orang Dan yang ketiga dari Rai dan Letasya dari Rimba Untuk cuciin rambut orang lain Dan semuanya udah dilakukan, challenge accepted Dan sudah diselesaikan Ini udah challenge lagi Saya suruh gundulin rambut Kenapa aja Gue kan udah dread banget orang yang Jati diri gue udah dread Sorry kepukulan Jati diri gue tuh udah dread Lu nyuruh gue gundulin rambut Gila lu ya Bercanda lu sama gue Sekian aja ya dreaddog vlog with me Ayub Jon Masa gue disuruh gundul Gila lu bercanda gue gundulin rambut Mana gue mau Udah keren gini gue udah dread Suruh gundul Iya manis banget deh Eh Eh mas Joko 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 Suu Вас Season atenção Terima kasih telah menonton!